Presiden AS Joe Biden memberikan sinyal jelas tentang hubungan negaranya dengan Tiongkok. Februari lalu, ketika balon mata-mata Tiongkok ditemukan di wilayah udara AS, tak hanya Kongres AS yang gempar, tapi juga berakibat pada batalnya kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, ke Beijing. Namun serangkaian pertemuan antara pejabat tinggi AS dan Tiongkok jadi indikasi menghangatnya hubungan kedua negara. Yang terkini, pertemuan antara Menteri Perdagangan AS dan Tiongkok di pembahasan APEC di Detroit, Michigan. Menteri Perdagangan Tiongkok juga bertemu dengan perwakilan dagang AS. Pasca pertemuan dalam pembahasan APEC di Detroit, Tiongkok mengeluhkan sejumlah kebijakan perdagangan AS, terutama terkait penetapan tarif, hubungan AS dengan Taiwan, dan juga kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang tidak menyertakan Tiongkok. Perwakilan Perdagangan AS saat ini sedang melakukan peninjauan ulang 4 tahunan atas tarif yang ditetapkan pada produk Tiongkok yang bernilai ratusan miliar dolar yang diberlakukan pada masa pemerintahan Donald Trump. Kedua negara pemegang ekonomi terbesar di dunia ini punya banyak isu yang harus dipecahkan bersama, antara lain terkait perubahan iklim dan perdagangan fentanil. Ini pula yang bakal dibahas bila Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Biden bisa bertemu di selakatete APEC selanjutnya di San Francisco pada November mendatang. Bila Xi menghadiri KTT APEC dan bertemu Biden di selanya, ini akan jadi pertemuan tatap muka kedua bagi dua kepala negara, setelah sebelumnya bertemu di KTT G20 di Bali akhir 2022 lalu. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.